Rekan-rekan, hari ini kita membahas tentang seputar diabetes Banyak sekali yang akan rekan-rekan yang sampai sekarang itu tidak mengerti tentang diabetes itu penyakit apa Nah, sebelumnya saya rekan-rekan ingin membicarakan tentang begini Sebelum kita ke topik diabetes, kita akan berbicara orang normal, orang yang masuk ke dalam fase pra-diabetik dan orang diabetes Orang normal itu di dalam pemasukan energinya, maksudnya orang normal disini adalah orang yang tidak menderita diabetes Makanan yang orang makan itu akan menjadi gula darah, apapun yang dimakan Apakah itu berupa nasi dari beras putih, ataukah nasi dari beras merah, atau sekalipun jagung Karena rekan-rekan kan banyak yang berpikir bahwa kalau kita penderita diabetes sebaiknya makan nasi beras merah Nah, bedanya apa sih beras putih, beras merah, sama jagung? Ini sebenarnya bedanya dalam hal kemampuan dia menghasilkan kalori Kalau beras putih itu menghasilkan kalori lebih banyak daripada beras merah Dan lebih banyak daripada jagung Tapi tetap sama-sama menghasilkan atau menjadi gula darah Nah, gula darah yang ada di dalam darah yang kita biasanya cek-cek itu Itu juga didapat dari hasil dari pemecahan cadangan gula di dalam tubuh kita Yang kita sebut dengan proses glukoneogenesis Jadi dalam keadaan kita berpuasa Dalam keadaan kita mengalami infeksi Dalam keadaan kita berolahraga Walaupun kita tidak makan Maka kebutuhan kalorinya dipasok dari cadangan gula yang ada di dalam tubuh Proses pemecahan gula ini bisa membuat Gula di dalam tubuh kita akan Atau gula di dalam darah kita akan meningkat Jadi gula darah itu adalah Didapat dari makanan Dan dari cadangan gula yang dipecah dalam tubuh kita Nah, gula yang di dalam darah ini Digunakan oleh sel-sel di dalam tubuh kita Seperti misalnya jantung Otak Ginjal Otak, jantung, ginjal Ini bekerja 24 jam Di dalam bekerjanya Dia membutuhkan kalori Nah, kalorinya ini diambil dari Gula darah Tetapi tidak serta-merta gula darah itu bisa sampai ke Sel-sel jantung Ke sel otak Untuk Mendapatkan energi dari gula darah Maka gula darah ini diantarkan sebenarnya oleh Insulin Nah, insulin ini Dihasilkan Dari Pankreas Tepatnya pada sel-sel beta pankreas Organ yang ada di bawah hati Nah, sel-sel beta pankreas ini Menghasilkan insulin Irama penghasilannya tergantung sebenarnya dengan Pola kebutuhan kalori oleh tubuh kita Misalnya dalam keadaan puasa Dia menghasilkan insulin basal Dalam keadaan kita lagi makan Dia akan meningkat Produksi insulinnya Dalam keadaan olahraga Dalam keadaan infeksi Produksi gula darahnya Eh, produksi insulinnya Meningkat Pada dasarnya Tubuh punya kemampuan untuk Menyesuaikan produksi insulinnya Dengan kebutuhan akan kalori pada Sel-sel tubuh Kerusakan pada Sel beta pankreas ini Maka dimulailah Penyakit yang disebut dengan Diabetes Jadi Penyakit diabetes itu Diawali dengan sebenarnya Kerusakan pada Sel-sel beta pankreas Disebabkan oleh apa? Misalnya oleh perlemakan Perlemakan Pada sel beta pankreas Faktor-faktornya apa? Misalnya orang dengan obesitas yang tinggi Orang dengan mobilisasi yang rendah Yang ketiga Faktor genetik Faktor genetik juga bisa membuat Kerusakan pada sel beta pankreas Sel beta pankreas Tidak lagi mampu menghasilkan Insulin Walaupun tidak Tidak mampuannya ini Tidak langsung 100% Biasanya Sedikit demi sedikit Nah Ketika pankreas sudah tidak mampu Tapi kan kebutuhan tubuh akan Kalori harus tetap diperlihin Maka itu kita perlu Pemberian yang namanya Obat anti-diabetik Awalnya obat diabetes Dosisnya mungkin kecil Tetapi Jika kita memang Di awal Obat gulanya Yang kita sebut Golongan subaurea Itu mampu memenuhi Kebutuhan Kalori sel tubuh Dengan apa? Dengan dibuktikan Gula darah puasanya Yang normal Yaitu di bawah 100 Tetapi Tidak akan berlaku Sumur hidup Jadi maksudnya Kita imbangi dengan Ini Sel beta pankreas itu Seiring waktu Kerusakannya Makin lama Makin rusak Jadi kalau kita pakai Kesimpulan di awal Di awal Diabetes Mungkin rusaknya Anggaplah 10% Nanti 6 bulan lagi Rusaknya 14% Baru Tahun depan Lagi rusak 20% Sehingga memang Dosis obat Sulfanelurea Biasanya Makin lama Makin meningkat Tujuannya adalah Agar produksi Insulinnya itu Terpenuhi Dengan cara Menambah dosis Tapi pada Sampai Dosis maksimal Gula darah puasanya Tidak Mau turun Sebenarnya Pada saat itulah Pasiennya Harus Memang harus Harus Memakai Insulin Jadi disini Insulin Sebagai Substitusi Artinya Kekurangan Produksi Insulin Oleh tubuh Kita Itu dipasok Kekurangannya Dari Dari luar Pada dasarnya Gini Komplikasi Yang terjadi Pada diabetes Misalnya Komplikasinya apa Misalnya Terjadi Strok Itu Strok Terjadi Karena Apa Karena Kebutuhan Akan Kalori Tidak Dipenuhi Oleh Tubuh Kita Sekian Waktu Saya Saya Pernah Ada Sample Pasien Pasien Itu Lima Dia Menderita Sakit Gula Sekitar Tiga Tahun Tapi Dia Tidak Mau Minum Obat Tidak Minum Obat Suatu Hari Keluhannya Sakit Kepala Yang Hebat Padahal Sakit Kepalanya Itu Hanya Berkisar Jam Sembilan Pagi Jam Tiga Sorenya Sudah Kena Stroke Itu Selama Tiga Tahun Pasien Tidak Mau Minum Obat Lebih Mempercaya Pada Diet Atau Pengobatan Tradisional Kemudian Pasien Dengan Gagal Ginjal Gagal Ginjal Itu Gata Gini Ginjal Itu Bekerja 24 Jam Sehari Berfungsi Untuk Membuang Racun Menghasilkan Darah Mengatur Kebutuhan Elektrolit Tubuh Kita Sehingga Di dalam Bekerjanya Itu Dia juga Membutuhkan Yang namanya Kalori Di dalam Kehidupan Sel-sel Daripada Ginjal Pada Pasien Diabetik Diabetik Jika Pasiennya Tidak Tidak Mengkonsumsi Obat Gula Untuk Mengatur Gula Darah Maka Bisa Dipastikan Itu Kebutuhan Akan Kalori Pada Sel-sel Ginjal Pasti Akan Akan Jelek Sehingga Suatu Hari Dia Tidak Akan Terjadi Kematian Pada Sel-sel Ginjal Sehingga Terjadilah Fase Yang namanya Gangguan Ginjal Klonis Nah Kalau Sudah Terjadi Gangguan Ginjal Klonis Sangat Susah Sekali Untuk Kita Untuk Mengembalikan Ke Keadaan Semula Jadi Rekan Rekan Jika Kita Memang Artinya Ada Fase-fasanya Kita Yang Belum Memiliki Diabetes Itu Sedapat Mungkin Untuk Menghindari Atau Mengurangi Adanya Faktor-faktor Predeposisi Untuk Terjadinya Diabetes Misalnya Menurunkan Berat Badan Ini bagi Yang Belum Memiliki Diabetes Jadi Turunkan Berat Badan Kemudian Kalau Ada Hipertensi Kontrol Hipertensinya Kurangi Makanan Yang Berlemat Ada Aktivitas Bergerak Setiap Hari Olahraga Aturannya Kan Lima Kali Dalam Satu Minggu Kemudian Memang Ada Faktor Yang Kita Tidak Bisa Cikai Misalnya Faktor Turunan Dengan Dengan Mencegah Diabetes Artinya Dengan Olahraga Kita Sudah Mampu Mengurangi Faktor Faktor Diabetes Tapi Bagi Rekan Rekan Yang Yang Sudah Terkena Diabetes Nah Tujuannya Sudah Berbeda Tujuannya Adalah Bagaimana Diabetes Ini Dikontrol Supaya Terhindar Dari Penyakit Penyakit Yang Kronis Yang Komplikasi Komplikasi Kronis Misalnya Misalnya Gagal Ginjal Kronis Gagal Ginjal Kronis Kemudian Stroke CHF Atau Lemah Jantung Kemudian Adanya Kebutaan Karena Retinopati Diabetik Luka Pada Kaki Atau Disebut Dengan Pulkus Diabetik Itu Bisa Dicegah Jika Rekan-rekan Yang memiliki Diabetes Itu Terkontrol Sejak Awal Bukan Sejak Timbulnya Ada Keluhan Caranya Bagaimana Pertama Jika Memang Pengobatan Dengan Diet Maupun Dengan Olahraga Tidak Mampu Menetralkan Gula Darah Artinya Membuat Gula Darah Itu Dalam Batas Normal Dekan-rekan Harus Sudah Memulai Dengan Obat Diabetik Kemudian Monitor Terutama Pakai HbA1c Kalau HbA1c Itu Memiliki Nilai Begini Dekan-dekan Kalau HbA1c Itu Di bawah 7 Itu Sudah 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 Bagus Ya Walaupun Nilai Normalnya Itu 5,7 Artinya Pengendalian Gula Darah Kita Sudah Cukup Bagus Dan Itu Bisa Dipertahankan Apa Yang Kita Selama Ini Jalan Tetapi Kalau Nilainya Lebih Dari 7 Itu Harus Dirombak Karena Pak Semakin Tinggi Nilai HbA1c Semakin Tinggi Resiko Terkena Komplikasi Baik Kardiofaskuler Stroke Kebutaan Itu Resikonya Besar Dan Pengukurannya Cukup 3 Bulan 1 Kali Dan Rekan Rekan Yang Mungkin Sudah Di fase Misalnya Sudah Kena Stroke Dengan Diabetes Terkena Gagal Gijal Dengan Diabetes Itu Jangan putus Asa Karena Begini Jangan Sampai Rekan Rekan Yang Sudah Kena Stroke Sudahlah Karena Diabetes Sudah Kena Stroke Sudah Tidak Usah Lagi Kontrol Disini Rekan Rekan Harus Dik Kalau Kita Sudah Ada Stroke Dengan Diabetes Atau Kena Ada Serangan Jantung Dengan Diabetes Atau Gagal Ginjal Dengan Diabetes Jangan Lupa Gula Darah Itu Tetap Harus Dikontrol Untuk Apa Untuk Mencegah Tangan Terjadi Pemberukan Jadi Stroke Tidak Tambah Luas Serangan Jantung Tidak Tambah Buruk Ginjal Tidak Tambah Rusak Karena Dengan Mengontrol Gula Darah Kita Mampu Menghambat Gagal Ginjal Dengan Mengontrol Gula Darah Kita Mampu Mempersempit Daripada Sel-sel Yang Rusak Pada Otak Kita Jadi Jadi Ini Pembicaraan Kita Ini Boleh Disimpulkan Bahwa Yang Namanya Diabetes Itu Penyakit Gangguan Metabolik Yang Sebenarnya Ada Dua Sisi Satu Sisi Kelebihan Gula Darah Yang Ada Di Dalam Pemuluh Darah Tapi Di Sisi Lain Sebenarnya Komplikasinya Terjadi Justru Sebaliknya Karena Kekurangan Kalori Pada Sel-sel Karena Gula Darah Yang Tidak Diantarkan Ke Organ Tubuh Mencegah Komplikasi Itu adalah Bagaimana Gula Darah Yang Ada Di Pembuluh Darah Itu Sampai Ke Organ Organ Target Dengan 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 Olahraga Dengan Diet Dengan Obat Anti Diabetik Dengan Insulin Nah Tolak Ukurnya Dimana Tolak Ukurnya Itu Di Gula Darah Puasa Di Gula Darah Dua Jam Setelah Makan Maupun Hb A1c Jadi Kalau Gula Darah Puasa Kita Baik Baik Itu Maksudnya Gini Di Bawah 100 Artinya Kecukupan Tubuh Kita Akan Kalori Itu Terpenuhi Semakin Ketap Kita Mengatur Gula Darah Memang Semakin Baik Tetapi Ada Ancaman Disini Yaitu Kejadian Daripada Hipo Glykemi Nah Hipo Glykemi Ini Tanda Tandanya Adalah Keringat Digin Pusing Rasa Mau Pingsan Kemudian Tangan Rekan Rekan Itu Rabat Seperti Gemetar Dan Gula Darah Biasanya Di bawah 60 Tapi Ada Juga Yang Di bawah 70 Basing Individu Beda Nah Kalau Rekan Rekan Dapat Seperti Itu Gak Usah Suka Ambil Gula Pasir Ambil Gula Pasir Taruh Di Dalam Gelas Atau Teh Diminum Kalau Ada Permen Makan Saja Permen Itu Untuk Mencegah Bahaya Daripada Hipoglikemi Karena Kalau Rekan Terlambat Untuk Mengambil Gula Darah Itu Bisa Pingsar Tidak Sadar Di Dalam Rumah Sehingga Kadang Keluarga Yang Ada Di Dalam Rumah Itu Berpikir Rekan Sedang Tidur Padahal Tidak Sadar Cukup Sekian Jangan Lupa Subscribe Like Dan Kasih Komentar Ya Teman Teman Ya back Min N Min B B Min 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 Terima kasih.